Hai gini man eh kayaknya memang eh kalau dari saranya kan usulin kalau kita mau gede-gede ya itu di blow up atau di skala entah 200% 2000% ya pada saat ngeprintnya Nah itu kan kalau di kita kurang aplikatif karena ya kita tahu sendiri kan si tukang cetak di tempat kita on semua itu jadi repot kalau kita nggak ngasih file yang sudah siap cetak baik itu jpg maupun PDF jadi kita harus usahakan memang file yang kita kasih ke tukang cetak itu memang satu banding satu gitu ya ini kan file dari lo nih ya ini kita ngakalin gimana kita nih ya aku mau ngasih tahu jadi kita pun buka-buka satu file lagi yang kita bikin ampatnya dulu gitu kan A4 ya landscape terus kemudian unitnya cm ya terus kemudian grid rulernya satu cm sama 111 aja ya Nah ini kan jadi nah gini kan ya gimana kita skalanya kalau kita misalnya mau bikin apa satu meter kali lima meter ya kita bikin aja segi empat ya kita bikin kontain kontainernya dulu ini supaya ketahuan ukurannya berapa ya kita bikin lebarnya 50 ya panjangnya 10 nah itu kan kira-kira eh skala dari 500 cm dibagi 10 gitu jadi 50 tapi kan enggak 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 apa namanya enggak cukup nih dia empat nih ya kan kita kecil lagi misalnya kita bagi dua nih ya jadi 25 cm kali bagi dua juga 5 cm nah itu cukup kan gitu ya jadi kita kita paskan nanti eh apa semuanya itu komponen dan siapa si spandungnya itu masuk ke sini ya jadi dari sini kita copy nih ya kita copy kita paste ke sini ya Nah ini kan nah yang aku lihat ya man pop udah bagus cuma begini usahakan kita pakai satu layer aja gitu jadikan ini enggak enggak terlalu kompleks ya jadi kita yang ente kan apa impor impor dari macem-macem nih dari mana-mana ya kan ada apa namanya eh ini apa ya ini nggak muncul ya ya itu oh itu di dimasukin semua ke layer satu ini menjadi misalnya ini kan ada tiga layer di background banner sama layer satu kita terserah mau dimasukin mana cuma dijadikan satu layer aja gitu ya jadi misalnya untuk mempermudah aja nih jadi ini misalnya kita-kita eh kat ya kita paste ke sini ya terus ini isinya apa ya ini ya ya kita kita grup aja kita cut ya masukin ke sini gitu gitu kan ya Nah ini mungkin tadi ada ini apa namanya nah ini dinaikin dikit nah kita jadi kelihatannya oke nah ini delete aja karena nggak kepakaikan ini sudah kosong eh sama ini nah ini kita pakai ini aja pakai tiga eh pakai satu layer isinya eh begini ya Nah ini kan kita sesuaikan nih jadi eh apa rectangle kita teratas ya supaya tahu kita bolongin terus kasih pinggiran nah itu ya kasih pinggiran itu tekan shift terus tekan warnanya misalnya kuning gitu ya atau hitam gitu itu biar kelihatan kalau kita enggak tekan shift dia akan ngasih warna isinya ya jadi isinya ini misalnya ungu ya kita enggak tekan shift tapi kalau eh apa mau enggak ada warnanya kita tekan yang ini ya blank dia nah untuk pinggirannya outline yaitu kita tekan shift sama warna misalnya warna merah gitu ya kita kita oke aman nah ini kita hitam misalnya nah ini kalau ini untuk eh untuk ketebalannya ini kita ya ini untuk ketebalannya nah ini kan eh kita kunci dulu nih supaya enggak lari-lari si rectangle nya yang kita mau ragatin ini kan si isinya ini ini kita ukur lagi bukan kita ukur ya kita sesuaikan lagi sama eh yang 25 kali ini eh 5 cm ini supaya kira-kira tepat gitu ya Nah gitu oke nah eh kita buka lagi ya Nah kan Oh ini baiknya kita eh klipnya klip kebawah jadi si rectangle ini kita turunin ya gitu paling bawah nah ini ini dan ini ini grupnya kita angkaan grup dulu ini 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 ya itu kita Hai apa kita cut taruh di luar ya taruh di atas nah gini ya teratur lagi kita taruh di situ sehingga nah sisanya ini kan ini nih yang kamu imporkan ini posisi grafiknya ini ya tuh banyak nah itu eh apa namanya eh kita klip ke rectangle nya ya jadi si si siapa namanya ini dan yang ini ya kita grup lagi kita masukin ke rectangle nya ya cara masukinnya klik yang mau dimasukin klik eh apa tekan shift terus klik lagi eh kontenernya baru tekan Q gitu oke nah ini eh kita apa si yang yang nanti mau masih mau di edit itu taruh luar gitu maksudnya jadi backgroundnya di luar di kontenernya si teksnya maupun eh ininya logo-logonya yang nanti mau masih mau di edit itu taruh di luar gitu ya habis itu eh apa kita jadikan kita simpan memang jadi baiknya memang ada dua dua apa namanya dua file satu file lagi kita ngerjain ini ya artinya semuanya semua komponen masih bisa di edit ya baik eh apa teksnya maupun background yaitu masih bisa di edit satu lagi teks satu lagi file ya nanti kita save as itu yang sudah jadi yang sudah jadi itu artinya dalam skala satu-satunya satu banding satunya ya jadi ini ini kan skala eh apa 25 cm x 5 cm nih nah ini harus nanti kita harus buat yang 20 kalinya ya jadi 500 x 100 gitu ya 20 kali berarti 2000 persen gitu ya jadi ini kita save dulu misalnya untuk ya sepanduk skala misalnya ya udah udah selesai kan nanti kita bikin satu lagi ya eh new yang satu banding satu ya jadi si page option nya itu eh yang 500 kali eh eh ini 500 cm ini ditulis karena dia dalam masih dalam misalnya di messing jika 100 cm-1 ya saya mau ngomong-ngomong tapi saya bisa lihat Hai Sebentar Hai 500 cm-100 cm-100 cm-1 Ok eh unit sendi tetapi ini eh pilih ya crit 1 cm-1 misalnya ya kita lihat 500 nge-page nih ya 500anti kali 100anti ya ini kita copy kan teman kita copy semuanya ceprut ya kita paste di sini ceprut nah ini yang kemudian kita apa namanya sesuaikan ya kita tempelin itu dulu nah ini supaya dia gampang ngekliknya harus kita kasih guideline ya terkasih guideline nah si yang bikin masalah yang mana sebetulnya bukan bukan apa dimensinya sebetulnya kekompleksan ini apa namanya komponennya ya jadi kita nanti ini ya kalau bisa si nah ini kan klip nih bikin bitmap nya copy bitmap nya dari backgroundnya ini ya jadi kita jangan-jangan ini digedein total sampai 1 meter kali 5 meter gitu dia akan akan bingung adanya apa prosesnya ya kita bikin copy bitmap nya jadi kita tarik agak besar sedikit begini ya man ya terus kita apa namanya bikin bitmap nya itu di sini create bitmap copy ya dari si ini nih dari si backgroundnya ini ya kita bitmap copy nah kita bikinnya agak dpi nya agak agak tinggi sedikit ya tapi enggak perlu sampai 300 sepatu sekarang ini eh apa spanduk ya jadi enggak perlu tajam-tajam ya ini bitmap size-nya nih 200 misalnya Oke kita create ya nanti kan dia nambah satu nih itu versi bitmap nya nah ini versi bitmap nya ya ya ini dia versi bitmap nya nah yang ini kita buang man ya yang ini nah ini ya itu kita buang gitu ya nah ini yang kemudian kita eh apa kita tempel ke sini kita eh apa tarik supaya dia sampai eh 5 meter nah gitu jadi kita kita nariknya bitmap apa nariknya yang 5 meter sudah bukan faktor lagi kelainkan bitmap ini paling depan dia makanya yang lain ketutup ya kita taruh paling belakang gitu ya yang ini ya kita grup kita tarik eh proporsional tuh gitu ya ini sudah sudah satu kali tinggi 1 kali 5 meter ya nah gini ini kita jadi ini pedi kita sesuaikan misalnya segitu misalnya kita ini misalnya nggak pakai nah kita ya ini eh apa kita biru tua aja ini juga eh jadi tua Oke gitu ya momen habis ini baru kita nah ini kita save lagi kan kita save lagi yang spanduk eh jadi misalnya gitu mah jadi ada spanduk skala untuk eh kita artinya beri kebebasan kita untuk ngedit-ngedit ya satu lagi spanduk jadi yang sudah satu banding satu ya ini kan 500 cm sama 100 cm 5 x 1 1 x 5 terus eh baru kita export gitu ya ini spanduk jadi gitu ya nah settingannya baru ini 100 aja gitu ya ini page content kita nanti dia nah gitu jadi dia nggak keberatan man nggak nggak keberatan nih eh apa file spanduk skala ini yang jadi ini jpg nya dia disini cuman tuh cuma 3,5 dan dan memang cuma segitu harusnya gitu ya Nah kemarin itu terjadi error itu karena dia harus memproses komponen kemarin faktornya yang terlalu banyak terus ditarik ya sampai lima meter deh jadi agak kesulitan gitu padahal kalau eh apa kita jadikan jpg ya ini juga bagus aja gitu tuh ya ini 30 berapa lima itu sampai 100 nah kita Hai nah nih 100% ya Nah ini kita lihatnya begini nanti tuh kan masih bagus aja kan gitu jadi nggak ada masalah eh eh apa namanya dan bapak eh si saranya jadi nggak 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 keberatan prosesnya gitu dulu mana cara ngakalin saraya ya ya mudah-mudahan pada apa bisa dipakai ke dimensi yang lain soalnya kemarin aku mikir-mikir kenapa kok kemarin waktu bikin backdrop 3x4 3x4 ya lebih besar daripada 1x5 tapi kok 3x4 nggak nggak keluar error gitu aku pikir-pikir Oh ternyata memang komponen yang dia proses itu yang yang bermasalah gitu jadi ketika ditarik ke dimensi satu banding satunya itu dia kerepotan menghitungnya gitu gimana gitu dulu makasih salamualaikum Kerempuan